Pak Dian Ya betul Jadi gongnya pertama itu adalah Di Jakarta ini Di Bitaro Exchange Which is itu tanggal 18 Lalu sampai tanggal 31 Nah kan nanti juga di Tadi saya bilang Di dalamnya juga akan ada Wahana rumah hantu Ada juga kulineran dan juga ada musik Ya berkobrol-kobrol juga disini Dari tadi aku Mbak serius ini sakit loh Ya oke Mbak boleh menyapa dulu Selamat sore semuanya Maaf ya agak lemes dikit Soalnya lagi ya biasa lah Terus gimana kas Kira bakal panjang gue santai dulu Gue minum Oke ini tuh kan mau ada Horror Festival 2024 Mbak Ada kejutan Kejutan apa sih Yang boleh dispil dikit disini Nah kan Oke Salah satu kejutan nya Sebenarnya ini adalah Road to Aku mau ngeluarin Album sih Sebenernya Sebenernya Ini bukan dispil lagi Dia sudah tahu Kalau lapan lagu itu Cuokota Mohon maaf Siap satu lagu Bukan maksudnya Delapan lagu itu album ya Album Album gak bisa ya Jadi menuju ke album Nanti di Horror Festival itu Aku akan menyanyikan Salah satu lagu barunya Dan di album ini Aku akan Sudah mengajak beberapa teman-teman Musisi Yang akan berkolaborasi Boleh gak line up nya Dispil Kalau yang kemarin hilang Kan sama Kiki Dan Ramada Masif Musik produser Maksudnya dispil sih Dari orang pengen Jadi Kalau yang nanti Di Horror Festival Ada satu single Itu aku bikinnya Barengan sama David Noah Akhirnya Jadi Ya nanti ditunggu Tanggal 31 Oktober Penasaran banget Dan akan ada beberapa Musik juga Aku bikinnya barengan Sama ada Robi Gesha Jadi serunya Semuanya Termasuk yang satu ini Nanti ada Cuokotak juga ada Satu Tadi ditanya apa Ada jawabnya Satu kali Satu lagu aku Sebenarnya Nanti Kayaknya One day Kan tadinya Udah ada Robi Gesha Pernah Aku udah bikin juga lagu Terus ada The Masif Ini The Masif Sama David Nanti coba Sama Jua Kotak Jadi nanti ngeband Coplok-coplokin tuh Semua tuh Bisa kan Bisa kan Bisa Jadi bandnya Namanya apa Gak jelas gitu Nanti kita bikin Band gluten free Itu bener Tapi Memang kita Konsepnya kan Sebenarnya Nanti Kita berusaha Untuk membuat Story lainnya Adalah Ketika nanti Orang dateng Ke tempat-tempat Angker Di lokasi lain Itu Hantunya gak ada Karena lagi pada Ngumpul ke Horror festival Itu konsepnya Biar Maksudnya Kita juga pengen Hantu aja Dateng Masa lo Gak Tapi Menarik juga Mas tadi Bila gitu Cuma Intinya Kita gak tau ya Karena yang Fisik Walaupun Fisik udah pasti Yang akan dateng Tapi yang non-fisik Juga gak tau Mungkin nanti Istri saya Yang ngasih tau Ada atau gak Cuma Kalau memang Bisa menjadi Sebuah pesta Dua dunia Ya Kenapa Dan kalau harapannya Kalau tadi dibilangkan Mengundang Atau mengumpulkan Hantu-hantu Seperti apa Nah Kebetulan Di museumnya Kita itu Kita sebenarnya Sudah ada Sudah bikin Hantu Yang pernah kita temui Selama penulis Surat Dari Misri Sarah Yang digambar Sama Wisnu Itu Dijadikan patung Satu batin Satu Jadi salah satunya Itu ada Kayak Genderowo Yang Kita menyesuaikan Mukanya Memang sesuai Dengan Apa yang seharusnya Kita temui Dan juga Tingginya Besarnya sesuai Jadi kita Patungnya itu Pernah masalah Dua meteran Jadi Genderungnya Dua meter Terus Nanti juga Ada beberapa Kayak Ada sosok Yang juga Media santet Terus juga Ada jagoannya Yang Saya yakin Semua fansnya Sarah Atau Sarah Itu Kenal dengan sosok ini Nah itu akan ada juga Ada beberapa Hantu-hantu Kita punya Ada 14 Tapi belum tahu Mau nurunin Berapa Ada patungnya Bersama Dioramanya Terjauh Sudah ya Mas Jadi kira-kira 14 Event apa sih Yang udah diselenggarakan Sama DMS Plus Nah Eventnya Kemarin kita Yang ke Amerika Terus apa lagi Ulang tahun Ulang tahun Jadi Jadi Kita sebenarnya Punya reguler Setiap tahun Itu Diari misteri Sarah yang Di Youtube Menyalakan Merayakan Nah Merayakannya itu Di tiap tanggal 31 Oktober Karena Yang pas juga Pertama kali video Yang Sarah upload Di Youtube Itu tanggal 30 Oktober Jadi perayaannya Mendingan kita dijadikan Satu sama Halloween Nah di Halloween Itu sendiri Kita selalu bikin Acara Dari mulai yang Sebelumnya Pas Fademik Kita online Sampai akhirnya Pelan-pelan Kita menjadikannya Pengennya itu Datang Orang datang Terus kita Tanggal 31 Oktober Tahun lalu Untuk pertama kalinya Kita mengajak Fans kita Saradik Untuk Datang langsung Menyaksikan Sarah Wijayanto Perform Nah Kan Saya seneng banget Dengan hal-hal Yang sebuah challenge Saya mikir Tahun 2023 Bikinnya Udah Cukup besar Mengundang Sarah Anik Kalau kita Bikin yang lebih besar Lagi Sekalian aja Gede-gedean Makanya Tidak ada Horror Festival Betul Jadi